Kapan ya bisa menghijakkan kaki di kota Suci Mekah, tapi kayak bawahnya tidak ada orang yang langsung mencapai posisi, titik yang diinginkannya, tapi orang akan berproses dari bawah. Halo teman-teman, kembali di program podcast Gemar Inspirasi. Kali ini aku Karim Karambadana akan membantu kegiatan podcast kita. Kita sudah kedatangan tamu spesial kita, masih muda, berprestasi. Namanya Kak Arief Hidayat. Halo Kak Arief. Halo Nika. Halo Kak Bajan Nika. Alhamdulillah baik, luar biasa. Ini teman-teman, Kak Arief ini asalnya dari Bengkulu ya Kak. Dan melanjutkan pendidikan di Jogja dan Semarang. Jadi kita akan tanya-tanya tentang Kak Arief, kenapa ya dia kok bisa berprestasi nih teman-teman. Oke, mungkin Kak Arief bisa sapa dulu ya teman-teman dan perkenalkan diri dulu nih Kak. Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, aku Arief Hidayat. Desa di Sapa Arief. Aku dari Provinsi Bengkulu, Bengkulu, Camkoha. Sekarang lagi menempuh pendidikan, tapi sebenarnya sudah selesai di Magister Ilmu Komunikasi Universitas di Ponogoro. Ini keren banget nih teman-teman. Pendidikannya langsung lanjut dan Kak Arief tuh juga dapat beasiswa teman-teman. Jadi kita akan tanya seputar pengalaman Kak Arief, baik itu perlombaan, teman-teman, beasiswa, volunteer, dan lain sebagainya. Nih aku mau tanya nih ya Kak Arief. Jadi kan kalau S1-nya ini di Universitas Negeri Yogyakarta. Negeri Yogyakarta. Nah S2-nya ini adalah di Universitas Niponegoro. Semuanya kumlot ya Kak Arief. Alhamdulillah. Keren banget nih teman-teman. Nah Kak Arief juga merupakan anggota dari Forum Gemar Base 1 dan ikut dalam kepenulisan buku Gemar 2 Janji Matahari. Nah Kak Arief aku mau tanya dong gitu kan. Sejak kapan nih Kak Arief kan berprestasi banget nih ya di bidang kepenulisan. Sejak kapan sih Kak Arief tahu nih potensi diri Kak Arief itu di bidang ini gitu. Dan gimana caranya Kak Arief kembangin potensi itu? Oke. Menarik tiga. Salah satu pancingan utama pertanyaannya. Oke. Bicara terkait potensi diri. Jadi aku itu mulai tahu potensi diri aku ketika aku di SMA. Nah dimana memang waktu SMA itu aku pengen istilahnya men-challenging diri waktu SMA. Karena aku awalnya oke aku udah tahu di SMP itu masa yang menurut aku masa sisi gelapku, masa kenakalan remajaku itu di SMP. Oke. Terus entah kenapa waktu kelas 3 SMP itu menarik menurut aku Tika. Aku pengen berubah bagaimana pengen istilahnya bisa dikenal. Tapi dikenal bukan karena kenakalan remajanya. Tapi dikenal karena sebuah prestasinya. Jadi aku di SMA itu langsung memutuskan aku harus bisa masuk nih ke SMA favorit. Kemudian bagaimana caranya aku bisa belajar tentang hal-hal yang mungkin belum pernah aku lakukan. Tapi aku pengen melakukan hal itu. Untuk belajar, berproses, dan bertumbuh itu tadi. Jadi di awal aku masuk SMA itu semua organisasi aku ikutin. Nggak semuanya juga sih teman-teman. Jadi aku fokus masuk ke organisasi yang namanya karya ilmiah remaja. Terus juga PR sama English Club. Dan terakhir Rohis. Karena tentang keagamaan. Itu aku benar-benar buta. Terutama yang di bagian karya ilmiah remaja. Tapi karena ada rasa kemauan. Dan juga mungkin kalau dibilang anak sarang itu caper gitu ya. Untuk mencari sesuatu itu. Ternyata itu membantu aku. Untuk belajar dan bertumbuh tadi. Dalam artian aku berusaha untuk mendekatkan diri ke kakak kelas. Waktu itu agar bisa setidaknya tahu nih. Karya ilmiah itu apa, seperti apa. Kemudian kepenulisannya seperti apa. Dan lain sebagainya. Dan dari situlah aku kemudian mencoba. Untuk mengikuti berbagai perlombaan. Walaupun skalanya masih kecil nih. Skala tingkat kabupaten. Dan setiap ikut itu masih gagal. Karena aku mikirnya. It's okay. Kita gagal di awal. Karena itu adalah salah satu proses kita untuk bertumbuh tadi. Walaupun sebenarnya ada rasa kayak kok kagal sih gitu kan. Terus kok kapan sih bisa menangnya kok gak bisa seperti kakak kelas. Yang bisa langsung dapat juara atau lain sebagainya. Tapi ternyata aku belajar. Dari kegagalan itu kita bisa mengevaluasi kekurangan apa yang kita miliki. Untuk kita perbaiki di kemudian hari. Agar kita bisa seperti kakak kelas kita tadi. Itu yang aku lakukan. Ternyata proses demi proses itu. Aku bisa istilahnya melakukan perbaikan. Sehingga ketika aku mengikuti berbagai perlombaan lagi. Bisa mendapatkan penghargaan itu. Walaupun masih skalanya kecil tadi. Jadi kalau misalkan ditanya potensi diri. Itu awal mulanya aku di SMA. Tapi aku terus lanjutkan sampai sekarang ini. Jadi dari SMA itu kalau kak Arief emang udah ketertarikan. Gak apa-apa ikut beberapa hal. Nantinya teman-teman akan lebih condong ke hal mana nih. Untuk mengasah kemampuan diri kita juga. Jadi kalau kak Arief ngambilnya kepenulisan. Terus kak Arief kepenulisan ini kan banyak nih ya. Ada Jeper, ada penelitian, ada list, dll. Nah kalau kak Arief ini sebenarnya lebih condong kepenulisan yang mana. Oke jadi bener yang dikatakan Tika. Kalau misalkan kita berbicara terkait dengan kepenulisan itu. Ada banyak jenisnya gitu kan. Tapi kalau dari aku sendiri. Karena memang waktu masuk SMA itu. Pengen istilahnya belajar dan memperdalam. Terkait dengan keilmiahan. Jadi kepenulisan yang aku ikutkan. Dan aku belajar pengen tekunkan itu di bidang keilmiahan T. Walaupun sebenarnya sebelumnya. Kalau misalkan kilas balik lagi. Itu aku lebih ke kayak sastra gitu. Puisi dulunya teman-teman. Jadi aku juga salah satu seorang bisa dikatakan penyiar dulu. Penyiar dalam artian mengutarakan sebuah puisi-puisi. Pada waktu itu. Kemudian walaupun tetap dilanjutkan. Tapi lebih memperdalamnya terkait dengan keilmiahan. Terutama karya ilmiah. Nah dari karya ilmiah itu kan maksudnya. Itu benar-benar banyak juga nih ya ilmiah gitu kan. Nah kalau ke Arif itu lebih ke mana? Ke human kah? Atau ke science? Buat penelitiannya. Dan biasanya kalau ke Arif penelitian itu dikuantitatif atau kualitatif sih kah? Pusing gak ya teman-teman? Kalau misalkan penelitian. Mungkin kita tanya ke Arif ya. Karena kayaknya penelitian bahas kripsi aja itu udah pusing banget. Tapi ke Arif juga sering ikut lomba gitu. Oke aku kebetulan teman-teman semuanya itu kalau ke penulisan ilmiah. Aku emang basicnya anak sosial. Anak sosial banget. Jadi kalau misalkan Tika tadi nanya aku fokusnya di apa? Itu aku fokusnya kalau untuk datanya di kualitatif. Walaupun sebenarnya pernah ikut di mixed method gitu. Jadi lebih banyak mengeksplorasi itu data-data kualitatif. Kemudian kalau misalkan ditanya lagi fokusnya di bidang apa? Aku biasanya terkait dengan sosial, culture, kemudian social media, dan juga digital. Kalau sekarang ini lebih kayak nekunin tentang disabilitas, kemudian istilahnya adanya konvergensi gitu. Tapi basenya culture dan social gitu. Tapi yang aku keren itu adalah penelitian Arif. Kak Arif ini kan sering berlanjut ya. Bahkan yang kayak ini pernah ikut lomba, terus diikutkan lagi untuk penelitian yang satu dia. Seduanya juga. Itu ya, salah satunya itu waktu itu kalau nggak salah bahas tentang manusia kerdil ya. Iya bener. Sampai waktu itu dibukuin juga ya. Apa yang dapat hak cipta juga? Oh ya, bener. Ya, jadi bener kata Tika tadi. Jadi aku kalau misalkan teman-teman buat suatu karya ilmiah. Sebenarnya karya ilmiah itu bisa dikembangkan, Tik. Kalau misalkan kita udah melakukan di salah satu fokusnya A, terus kita bisa untuk keberlanjutannya kita kembangkan ke B, ke C, dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu yang aku lakukan juga ketika melakukan kepenulisan itu. Dalam artian memunculkan sesuatu kebaruan. Di dalam penelitian itu apa, seperti apa, dan apa sih value atau novelty dari penelitian yang dilakukan tersebut. Jadi bener juga kata Tika kalau misalkan salah satu kepenulisan karya ilmiah itu tentang manusia kerdil. Karena aku juga pengen bagaimana kepenulisan yang aku lakukan itu, aku juga bisa istilahnya mengenalkan daerah kutik. Karena kebetulan aku dari Bengkulu, tepatnya dari Bengkulu Selatan, aku pengen istilahnya mengintroduce untuk mengenalkan kultur atau apapun itu yang dimiliki dari Bengkulu agar bisa dikenalkan, aku bawa di Pulau Jawa. Karena kan aku memang merantau menempuh pendidikan di Pulau Jawa sekalian, aku memperkenalkan apa yang dimiliki atau potensi yang ada di daerahku. Sehingga bisa buat, bener kata Tika tadi, ada buat buku, kemudian ada video dokumenter, HKI, dan lain sebagainya. Nah, itu keren banget teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman ada fokus ke satu, teman-teman bisa mengembangkan, bahkan Kak Arib juga S1, S2-nya dapat beasiswa juga ya, Kak? Alhamdulillahnya iya. Mungkin Kak Arib bisa sharing nih dari satu minat, terus di asa terus, ikut lomba, banyak tentang penelitian, akhirnya Kak Arib juga dapat beasiswa untuk pendidikannya. Mungkin kita sharing nih, Kak, kalau beasiswa untuk S1 dulu yang pertama itu, Kakak dapatnya dari beasiswa apa, terus gimana sih cara Kakak memperjuangkan supaya dapat beasiswa itu, Kak? Oke, jadi mungkin sebelum aku bahas terkait beasiswa, teman-teman semuanya, perlu digarisbawahi. Jadi, ketika kita memiliki sesuatu ketertarikan bidang atau passion yang kita miliki, tekunilah bidang atau passion yang kita miliki tersebut. Karena kenapa? Dari apa yang kita tekuni itu, insya Allah, itu yang akan membawa kita istilahnya untuk bertumbuh, berproses, terhadap apa yang pengen kita lakukan dan pengen kita kembangkan dan pengen kita istilahnya gapai, gitu. Karena aku yakin, ketika aku menekuni salah satu bidang, salah satunya di bidang penulisan, walaupun dalam artian aku tidak menutup kemungkinan untuk belajar hal-hal yang baru juga. Istilahnya untuk membuka pandangan dan juga perspektif aku terhadap hal-hal yang mungkin aku belum pernah dapatkan. Dalam artian aku juga tetap menekunkan salah satu bidang yang ada di bidang penulisan hingga sampai sekarang ini yang bisa membawaku melalang buana, bisa dikatakan seperti itu. Sehingga itu juga yang bisa membawaku mendapatkan beasiswa. Terus kalau misalkan ditanya, Tika tadi, aku S1 itu dapat beasiswa dari Bank Indonesia dan juga beasiswa Ormawati, seperti itu. Itu sistem beasiswanya gimana sih, Kak? Soalnya penasaran banget nih. Oke, jadi kalau sistem beasiswanya itu, kalau untuk beasiswa Bank Indonesia itu kan dari salah satu pihak swasta gitu ya, pihak swasta Bank Indonesia. Jadi itu sistemnya sama sih sebenarnya general ketika kita mendaftar atau mengapply beasiswa itu, kita melengkapin berkas, kemudian kayak bikin SI, submit lain sebagainya yang memang dipersyaratkan di dalam beasiswa tersebut. Nanti ada sistem administrasi, kemudian nanti ada sistem wawancara, dan lain-lain yang memang harus kita ikuti dari rules-nya si penyelenggara beasiswa itu. Sebenarnya secara keseluruhannya seperti itu. Terus kalau misalkan untuk S2-nya, kemarin dapat beasiswa dari mana, Kak? Untuk beasiswanya, ini aku sangat bersyukur sekali sih, karena kalau beasiswa yang aku dapatkan di S2 ini, alhamdulillah itu bisa meng-cover semua kebutuhan dan juga biaya pendidikan selama aku menemukan S2. Itu dari beasiswa pendidikan Indonesia di bawah naungan LPDP. Itu yang mengurusinya tim Endicwood. Jadi emang harus, nah ini nih, kakak kan dapat beasiswa terus ya, S1, S2. Kakak biar dapat informasi tentang beasiswa, kemudian, karena Kak Arief nih kalau lihat-lihat tentang informasi update banget. Biasanya kalau Kak Arief nih tipsnya mungkin bisa kasih ke teman-teman supaya teman-teman bisa pantengin terus nih, atau Instagram, atau Kak Arief bisa punya channel, atau apa gitu tipsnya supaya teman-teman juga gak ketinggalan informasi tentang beasiswa dan semangat buat menyiapin berkas-berkas. Oke, sebenarnya kenapa istilahnya aku pengen mendapatkan beasiswa, kemudian dari mana aku dapat beasiswa itu karena memang dari diri sendiri dulu sih teman-teman. Ketika kita istilahnya punya sesuatu kemauan yang pengen kita dapatkan, dalam artinya pasti kita akan berusaha juga bagaimana untuk mendapatkan hal tersebut. Jadi kalau misalkan nih, oke aku pengen daftar beasiswa, tapi aku gak tau beasiswa di Indonesia itu apa aja sih. Karena kan kalau misalkan kita udah menguliknya, itu ternyata beasiswa dari pemerintah yang ada di Indonesia, ataupun beasiswa dari berbagai macam penyelenggara itu banyak banget nih. Jadi kenapa bisa banyak dapat informasi, yaitu tadi, kita, apalagi di zaman sekarang ya, melek digital itu penting banget nih. Melek digital dalam artinya kita memang gak perlu untuk istilahnya tahu akan berbagai hal apapun itu, kemudian apa yang lagi dibahas sekarang, atau lain sebagainya, setidaknya kita tahu. Ketika kita ditanya A, kita tahu topik A itu apa. Begitupun ketika kita pengen mencari sesuatu beasiswa. Oke, aku gak begitu terlalu tahu untuk mencari informasi beasiswa ini di mana. Oke, karena ada kemauan tadi di awal, pasti kita akan berusaha. Pertama, mungkin buka social media, Instagram gitu. Nah, Instagram itu membantu banget, dan itu juga yang aku lakukan ketika pengen mencari sesuatu. Jadi aku tulis aja tuh keyword atau kata kuncinya kalau misalkan di social media. Informasi beasiswa, atau mungkin beasiswa apa itu langsung muncul biasanya. Itu salah satunya. Begitupun, kalau misalkan teman-teman pengen ikut lomba, atau apa, itu udah ada semuanya. Karena digital itu sangat membantu kita dalam mencari hal apapunnya. Tapi aku benar-benar terinspirasi dari Kak Arep, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ngeliat Instagram kita nih di bawah ini, gitu kayak. Ini Instagramnya Kak Arep itu aktif banget. Dari SFA dia selalu bangun personal brandingnya. Akhirnya aku liat nih, kok Kak Arep suka banget ya upload kegiatan-kegiatannya di Instagram. Dari situ sebenarnya menginspirasi aku buat upload juga. Aku pikir dulu, Kak Arep ngapain sih upload terus, dan akhirnya aku malahan diikutin jejak dia, gitu. Dan itu benar-benar berfungsi banget ya Kak Arep ya buat personal branding. Dan jadinya Kak Arep jauh lebih, kita jauh lebih dikenal, gitu. Nah tapi Kak Arep, aku yang benar-benar penasaran banget, gitu. Dan wah ini nih keren banget nih, Kak Arep sempat ikut lomba, ya waktu itu Kak Arep sempat suruh aku jadi testimoni, atau ya gitu ya. Terus itu benar-benar Kak Arep dapat menangnya bukan dalam satu kategori aja. Sampai hadiahnya buat Kak Arep pergi umbroh. Aku ingat banget, tuh kata Kak Arep pas otom menang. Jadi akhirnya kita oke, dari uang ini Kak Arep pergi umbroh. Dan mungkin ini bisa menginspirasi teman-teman yang lain ya. Gimana nih kisah dari Kak Arep buat perjuangan di lomba ini? Oke, interesting. Kalau misalkan aku kilas balik lagi ketika mengikuti salah satu perlomba tersebut. Kebetulan itu lomba di tahun 2023 kemarin, Teg. Di tahun 2023, akhir-akhir tahun 2023 kalau saya nggak salah. Itu aku kebetulan ikut salah satu program dari Kemendikbud, dari pemerintah, itu namanya WMK. Wira Usaha Merdeka. Itu salah satu program dari Merdeka Belajar di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kalau sekarang kan kebetulan Kemendikbud udah dipecah menjadi tiga. Jadi berawal dari aku ikut WMK, kemudian salah satu universitas yang aku tuju itu di Universitas Pajajaran. Selama aku belajar dinamika terkait dengan Wira Usaha itu seperti apa. Kemudian aku mengikuti salah satu gifon terkait dengan kewirausahaan bisa dibilang. Tapi dia berbau terkait dengan suatu penciptaan atau inovasi. Itu namanya Eger Innovature yang dilaksanakan atau yang dilakukan oleh PT Eger Indonesia. Seperti itu. Itu aku ikut terkait dengan perlombaan menciptakan sesuatu inovasi produk untuk istilahnya pendaki luar ruangan. Seperti itu, Teg. Kemudian ketika aku mendapatkan informasi itu, itu aku langsung tertarik. Karena kebetulan teman-teman, seperti yang sudah aku jelaskan sebelumnya, ketika kita udah fokus, punya kemauan dan juga tepun di salah satu bidang, pasti kita akan enjoy, menikmati dalam mengikuti ataupun melaksanakannya. Seperti itu. Nah itu yang aku lakukan teman-teman. Jadi aku berusaha untuk istilahnya continuing apa yang aku lakukan, apa yang aku tepunin, itu bisa berkelanjutan. Seperti itu. Sampai sekarang aku selesai S2, itu masih terus aku lanjutkan karena aku berpikir, aku bisa merantau ke luar Jawa, maksudnya ke luar daerahku, itu berkat prestasi. Jadi aku berpikir, ketika aku diterima di Pulau Jawa dengan prestasi, kalau bisa aku terus lanjutkan agar istilahnya tidak berhenti di situ saja. Dalam artian berkelanjutan atau kontinuan. Nah, balik lagi ke Agar Innovation, aku ikut itu menciptakan salah satu inovasi terkait dengan pakaian untuk para kaum muslimah, kaum syari untuk mendaki. Karena aku berpandangan, secara kasarnya, aku melihat bahwasannya pendaki di Indonesia itu banyak. Salah satunya adalah kaum syari dan juga kaum muslimah yang ada di Indonesia. Tapi kalau misalkan kita melihat, pakaian yang mendukung untuk mereka itu tidak ada sama sekali yang menunjang untuk istilahnya agar mereka tetap menjaga auratnya mereka. Nah, sehingga aku menciptakan sebuah inovasi itu, tapi tidak semerta-merta aku langsung menciptakan inovasi ide gagasan tersebut. Dalam artian aku melakukan riset terlebih dahulu bagaimana istilahnya kondisi kaum muslimah di Indonesia, kemudian pendaki di Indonesia itu seperti apa, kemudian implementasi pakaian Abaya ini agar bisa diimplementasikan secara realitasnya itu seperti apa, dan lain sebagainya. Setelah itu dilakukan riset awal terlebih dahulu. Kemudian setelah dilakukan riset, ternyata Abaya ini cocok untuk dilakukan sebuah inovasi yang aku ikutkan di Agar Innovation Group. Jadi aku menciptakan sebuah pakaian Abaya untuk mendaki bagi kaum muslimah. Yang kemudian bisa mengantarkan aku, alhamdulillahnya, walau sebenarnya ini nggak terlalu prediksi, aku bisa dapat, karena aku waktu itu mikirnya, yaudahlah penting dapat salah satu kategori. Eh, tapi ketika di malam grand final, itu aku menyabet semua kategorinya, dan dalam artian juara utama atau juara umum yang di luar ekspetasi, tapi karena memang kita, aku prinsipnya genetik, ketika ikut sesuatu lomba, itu bukan sekedar ikut-ikut aja. Tapi dalam artian aku ikut, ada target yang memang pengen aku dapatkan, pengen aku kejar, ketika aku menyuruti sesuatu. Dalam artian, nggak hanya istilahnya ikut, terus selesai, udah gitu. Tapi apa yang aku ikutin itu bisa ada value-nya, maknanya, kemudian aku bisa mendapatkan apa yang ada di dalam kompetisi yang aku ikutin itu. Nah, itu salah satunya yang aku tepunin. Kemudian ketika dapat, apa namanya, juara utama di umumin waktu grand final itu, itu langsung kami spontan ngomong, oke, hadiahnya mau digunikan untuk umroh. Seperti itu. Tapi kemarin kategorinya apa aja, Nis? Dan realitasnya bisa tercapai. Bisa tercapai, ya. Kategorinya itu kebetulan karena aku juara utama, itu dapat base of the base agar innoventure. Kemudian untuk kategorinya itu ada enam atau tujuh, kalau saya nggak salah. Itu ada tentang sustainability, kemudian ada tentang design, kemudian ada kebermanfaatan secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, dan lain-lain. Jadi teman-teman di tektunin juga, jadi nggak cuma asal ikut, tapi memang punya target ya, Kak Arif. Terus bahkan jadinya Kak Arif bener-bener dapat kesempatan yang bahkan lebih gitu dari targetnya teman-teman. Dan Masya Allah ini langsung di gunain untuk umroh. Nah, dari aku sebenarnya kayak, wow, keren banget nih Kak Arif, gitu. Karena fun fact juga sih, Tik. Mungkin kita kalau misalkan ditanya, punya nggak sih sesuatu cita-cita atau pengen istilahnya wish list yang dilakukan. Nah, karena kebetulan kalau bicara tentang umroh, itu kebetulan dari SMP, SMA lah. Misalnya kan sering melihat dari televisi doang, kapan ya bisa mau nginjakkan kaki di kota suci Mekah. Tapi mikirnya, semua orang bisa kalau punya uang, gitu kan. Tapi aku mikirnya, gimana bisa, tapi aku nggak meluarkan uang. Ternyata di tahun 2023 akhir itu, bisa aku lakukan dengan adanya lomba Eger Innoventure yang membawa aku bisa umroh gratis itu tadi. Itu bener-bener termotivasi ya, teman-teman. Karena itu salah satu wish list aku juga. Dan semoga bisa. Semoga, soon. Soon, tika. Oke. Nah, selain itu, Kak Arief kan juga, maksudnya gini, Kak Arief dia S1, terus selanjut lagi S2. S2 yang kita tahu kalau tantangan untuk penelitiannya jauh lebih tinggi. Iya. Nah, tapi Kak Arief juga ikut lomba, ikut volunteeran, lain sebagainya. Apa sih yang tetap memotivasi Kak Arief untuk tetap produktif, yang pertama. Terus, kenapa nih, apa motivasinya? Nah, terus Kak Arief itu biasanya lebih dominan volunteer atau ikut lomba ini dalam hal apa aja yang diperhatikan? Oke, menarik. Itu mungkin banyak yang orang bertanya upadaku, kenapa sih kamu istilahnya sebegitu aktifnya, kegiatan di istilahnya di luar kampus, kemudian di akademik juga aktif, tapi nilai akademikmu tetap bagus. Tapi kamu juga tetap bisa mengikuti berbagai macam kegiatan yang ada di luar, entah itu perlombaan, atau mungkin kepanitiaan, volunteering, dan lain sebagainya. Karena kebetulan, aku kalau misalkan S1, nilainya cumulat, lulus cumulat, kemudian aku tetap bisa istilahnya mengikuti sesuatu yang menurutku itu minahku, membuat aku bisa berkembang, membuat aku bisa terbuka akan hal-hal baru, kolak pikir baru, yang mungkin aku tidak bisa dapatkan ketika di kampus atau di internal kampus, tapi itu bisa aku dapatkan ketika aku join di beberapa kegiatan di luar kampus. Itu karena kenapa? Satu, balik lagi, karena niat dari dalam hati, dalam diri sendiri. Dalam artian, ketika kita sudah memutuskan sesuatu untuk melakukannya dengan ketulusan, dengan keseriusan, dengan semangat, pasti kita akan enjoy tadi mengikutinya. Nah, itu yang aku rasakan. Jadi, ketika aku ikut kelas di akademik, aku enjoy. Aku enjoy, aku tetap bisa istilahnya mengikuti proses pembelajaran dengan baik, sehingga aku bisa mendapatkan nilai IPK, bisa ditatakan, yang baik juga, mumpuni. Karena orang banyak pikir, kalau susah sih, kayak gitu, segala macam. Tapi balik lagi, kalau misalkan kamu berpikirnya sudah susah, ya pasti kerepannya juga bakalan susah. Maka dari itu, kalau bisa kita berpikirannya ya positif, kemudian memang dari niat itu kita ingin ikut itu karena apa sih? Karena memang dari kita ingin bertumbuh, berproses, ingin mencapai sesuatu, atau hanya sekedar istilahnya ikut, tapi nggak tahu mau ngapain. Seperti itu. Itu positif, sebenarnya. Kita keren banget ya, teman-teman. Kita banyak belajar dari Kak Arief. Mulai dari gimana sih cara memahami potensi diri, terus Kak Arief juga memanfaatkan. Itu benar-benar Kak Arief konsisten. Konsisten dan selalu melatih. Konsisten, itu adalah kunci. Perlu konsisten untuk benar-benar capai kesuksesan, bahkan dari Kak Arief ngelakuin itu. Kak Arief bisa punya personal branding yang bagus, punya portfolio yang bagus, terus dapat beasiswa, ikut lomba menang. Aku sampai bingung, ini anak pernah kalah nggak ya? Oh. Dan aku soalnya dia setiap upload di Instagram, perasaan ikut lomba ini menang, lomba ini menang, ini menang terus. Ini fun fact juga sih. Mungkin orang berpandangan, kalah, lu enak sih. Setiap ikut kegiatan pasti menang, atau nggak pasti menang, segala macam. Tapi, kalau misalkan kita kilas balik di belakang layar yang nggak istilahnya kita expose, itu sebenarnya kegagalan itu juga banyak, Tih. Tapi aku belajar, bahwasannya dari kegagalan itu bisa membuat kita bertumbuh. Bisa istilahnya mengevaluasi kita untuk melakukan hal yang lebih baik lagi ke depannya. Karena kalau misalkan kita tidak melewati kerikil-kerikil yang ada, kita akan tidak tahu bagaimana pelik dinamika kehidupan itu seperti apa. Karena aku bersyukur bisa istilahnya melewati berbagai macam kegagalan, rintangan hal tersebut, karena hal itulah yang bisa membentuk kita lebih dewasa, mawas diri, kemudian mengevaluasi apa yang harus kita lakukan untuk ke depannya. Seperti itu. Karena aku percaya, bahwasannya tidak ada orang yang langsung mencapai posisi, titik yang diinginkannya, tapi orang akan berproses dari bawah untuk bisa mencapai hal tersebut. Betul. Kita perlu masalah yang kadang-kadang masalah itu yang membuat kita jauh lebih dewasa sih, teman-teman. Tapi perlu dikasih bawah juga, dalam artian kalau dalam penelitian, kita bukan mencari-mencari sesuatu masalah. Bukan, mengidentifikasi itu. Nah, itu kan dalam penelitian. Tapi kalau misalkan teman-teman sudah memasuki umur 20-an, nanti teman-teman akan tahu proses pendewasaan itu ternyata seperti ini. Nah, ini kan Kak Arief sudah banyak sharing. Dan satu lagi yang aku salut banget, Kak Arief itu baru pulang dari Aceh. Enggak, tapi kamu kadang-kadang di Aceh, tiba-tiba di Solo, tiba-tiba di Jabda, kebingung. Tapi aku mau tanya yang Kak Arief waktu di Aceh. Itu kan volunteer-an, terus itu juga kepedalaman ya. Nah, itu gimana? Cerita aja, mungkin bisa sharing ke teman-teman pembelajaran apa saja yang didapetin. Oke, jadi aku tuh memang tig kalau misalkan ditanya, alhamdulillah aku tuh punya jiwa kepekaan sosial yang tinggi. Maka dari itu aku ikut salah satu volunteering-volunteering itu. Karena istilahnya aku pengen melihat nih, apakah ada perbedaan ketika aku berada di lingkungan akademis? Kemudian bagaimana kalau misalkan aku turun di masyarakat itu seperti apa? Ternyata itu something different banget. Gaya komunikasi yang kita lakukan pun juga berbeda. Ketika kita berada di lingkung kampus, kemudian ketika kita berkomunikasi dengan anak-anak, kemudian ketika kita turun ke lapangan, terutama ke masyarakat itu seperti apa? Karena kita kan outputnya kalau udah selesai kuliah, itu kan kita akan berinteraksi kepada masyarakat. Nah, bagaimana cara kita bisa berbaur, bagaimana keberadaan kita bisa diterima di masyarakat, karena itu aku pelajarin banget ketika aku ikut kegiatan volunteering di Aceh. Kemudian juga kebetulan aku itu ikut volunteering di Aceh itu nyeberang pulau lagi, itu di pulau Sabang. Jadi kalau dari Aceh ke Sabang itu dua jaman. Sebenarnya ada dua opsi, kapal lamban atau kapal cepat. Karena kebetulan aku pakai kapal lamban itu dua jaman. Kemudian ketika udah sampai di Sabangnya, ke desanya itu satu jam lagi. Waduh, dalam banget dong. Karena kebetulan aku melakukan volunteering atau pengabdian kepada masyarakat itu di desa Berawang, namanya itu desanya jumlah penduduknya cuma sekitar 300-an orang, dan cuma terdapat satu sekolah. Seperti itu. Di situ aku belajar akan banyak hal yang tadi yang aku tidak tahu bisa aku dapatkan ketika aku ikut kegiatan volunteering itu, Sitiq. Karena kenapa? Di sana itu susah sinyal. Berbeda banget ketika kita tinggal di kota. Kemudian orang-orang yang ada di desa dengan orang-orang di kota itu benar-benar berbeda banget. Jadi mereka itu punya jiwa kepekan sosialnya tinggi banget. Berbeda dengan orang yang di kota yang sikap individualitasnya, kemudian fokus ke gadgetnya masing-masing. Maka dia itu, aku punya, kalau ditanya, kita kalau pengen melihat wajah Indonesia itu, itu bukan di kota. Tapi kalau misalkan ditanya, wajah Indonesia semua itu seperti apa sih? Itu tadi, wajah Indonesia itu ketika kita datang melihat secara langsung di daerah-daerah pelosor. Karena kenapa? Daerah pelosor, masyarakatnya punya jiwa kepekan sosial yang tinggi, Kemudian punya daya juangnya yang tinggi dalam mencapai dan berproses akan hal sesuatu seperti itu. Jadi ketika aku ikut kegiatan puluh trik di Aceh itu, aku banyak banget dapat hal baru, culture baru, kemudian ilmu-ilmu baru yang itu membuka kacamata aku bahwasannya, sosial itu penting banget, kita beradaptasi kepada masyarakat itu penting banget, dan ternyata mereka membutuhkan keberadaan kita yang istilahnya kita punya ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan di kota, baik itu tentang pendidikan dan lain sebagainya, itu bisa kita salurkan kepada mereka, masyarakat yang ada di desa berawang tersebut. Dan fun fact-nya juga, aku akan balik lagi ke Aceh, di Januari 2025 karena kebetulan aku jadi bagian tim inti di kegiatan bermuda Capture 2 yang akan dilaksanakan di Tetet, itu di daerah mana tapi tetap di Aceh, jadi tetap setelah belajar. Jadi jiwa kepekan sosial aku akan terus berlanjut untuk kembali lagi di Aceh, karena aku ternyata masih dipanggil untuk kembali mengabdi ke pulau Aceh yang terkenal di Aceh. Sekarang itu Arip full cover, maksudnya kan full planted gitu kan. Nah sekarang diajak lagi, berarti kinerjanya bagus teman-teman. Mungkin bisa dikatakan seperti itu, karena kebetulan ketika sebelum pulang itu, aku dapat salah satu penghargaan beasiswa dari NGO-nya. Wah keren banget. Ini teman-teman, aku tuh sepertinya kepengen banget ikut volunteer yang kayak Kak Arief, tapi emang kalau Kak Arief kan emang dia cita-citanya udah langsung dosen dan akhirnya nyambung gitu kan. S1 langsung ke S2 dan emang dapat beasiswa dan juga meng-cover banyak hal dalam Kak Arief. Sedangkan kalau aku tuh kemarin kuliahnya D3 dulu. Jadi kan aku kerja dulu sekitar hampir 2 tahun, baru setelah itu aku lanjut ke S1. Jadi itu ya aku mau ikut volunteer kayak Kak Arief, tapi aku tak kena, tayunya nggak pas karena aku udah masuk ke dunia kerja dan cemplung udah 2 tahun. Jadi aku udah pemberdayaan ke sini, tapi akhirnya aku volunteer-nya aku anggap digemar ini. Karena digemar juga banyak kegiatan-kegiatan sosial yang mungkin nanti gemar bisa ke beberapa daerah, mungkin ke Aceh juga gitu ya. Karena kemarin kita sempet ke Lampung, ke Jogja, sama ke Bandung. Terusnya turun langsung ke sekolah-sekolah juga kan. Dan dalam artian kita melakukan penyesuaian juga berbeda. Ketika kita turun ke sekolah seperti apa. Tapi memang teman-teman yang masih muda, volunteer-nya itu penting banget menurut aku. Kadang kita kalau misalkan masih muda, kita ngerasa kayak, apalagi kita punya orang tua yang emang punya berkebutuh, maksudnya punya privilege lah buat kita. Jadi kita kadang-kadang suka, lupa, mensyukuri apa-apa aja yang kita dapatkan. Apa yang kita miliki. Jadi kalau misalkan teman-teman masuk ke kita volunteer, teman-teman akan jauh lebih peka. Peka akan lingkup sosial, kemudian membuka kaca mata kita bahwasanya dalam artian masih ada orang yang berjuangnya mati-matian untuk mendapatkan sesuatu, baik itu pendidikan dan lain sebagainya. Nanti itu bakalan kita rasakan sih. Ketika kita turun langsung ke masyarakat, realitasnya di masyarakat itu seperti apa. Dulu gemar itu tempat juga aku yang diajakin ke Bandung. Itu kita ke desa Majalaya. Jadi setelah habis dari Majalaya, aku balik lagi ke Kopo. Itu yang aku benar-benar ngerasa. Itu kan bareng gemar, bareng Padeni, bareng Kabudi. Itu aku pulang-pulang aku nangis. Dan aku langsung minta maaf sama ibu aku sebelum aku pulang ke Jakarta. Jadi selama di Bandung tuh aku langsung minta maaf sama ibu aku. Aku bilang kayak terima kasih karena sudah membersamai Rika dengan kasih sayang. Maksudnya kita langsung melihat loh flashback kayak aku kecil dulu tuh gak ada seperjuangan seperti mereka gitu. Semuanya kayak dipenuhi dengan orang tua gitu. Semuanya aku dapat, aku asesnya dapat. Tapi ketika kamu volunteer, kamu melihat kayak oh ternyata masih banyak orang-orang yang tidak sebelum ke kita. Itu benar-benar membuat kita jauh lebih bersyukur lagi. Bersyukur, benar sih. Bersyukur atas apa yang sudah kita milikin, nikmat yang kita sudah dapatkan. Itu kita rasakan banget sih. Terus mungkin ini juga sih, pasti kita juga merasakan ketika kita istilahnya turun langsung seperti itu. Itu maksudnya kelapangan, kekeluargaannya itu erat banget. Berbeda kalau misalkan gini, ketika kita menghubungin teman kuliah kita. Itu berbeda ketika kita menghubungin teman kegiatan sosial kita. Ya maksudnya jiwa kekeluargaannya dapat banget. Ya itu tadi, karena kita sudah menciptakan istilahnya salah satu komunikasi dua arah. Kalau dalam jurusan komunikasi dua arah yang baik. Sehingga mereka istilahnya welcome terhadap kita, keberadaan kita. Betul. Terus teman-teman jiwa kepekaan, empati itu nggak bisa datang sendiri. Maksudnya kita punya naluri tapi nggak semua orang itu kayak misalnya dia peka tapi dia langsung bergerak. Nah itu nggak semua orang itu bisa, karena itu perlu banget dilatih. Nggak cuma sehari dua hari gitu. Teman-teman tuh coba deh ikut volunteer dan lain sebagainya itu pasti akan terasa. Nah, tapi disini aku bener-bener belajar banyak hal dari Kak Arief. Yang bener-bener dia konsisten dalam satu bidang. Terus akhirnya dia percaya gitu dengan ya pokoknya kayak lomba akhirnya dia bisa memanfaatkan itu untuk umbroh gitu. Dan lain sebagainya. Terus aku melihat Kak Arief juga sayang banget sama keluarga gitu kan. Itu keren banget teman-teman. Jadi support systemnya keluarga juga keren banget. Alhamdulillah mendukung untuk orang yang memang positif bisa istilahnya membangun apa yang memang pengen aku target. Betul. Terus, jadi aku pas waktu bikin forum gemar batch 1 itu kan bener-bener kita kan baru banget nih forum gemar batch 1. Kalau gemarnya udah lama. Tapi waktu waktu forum gemar batch 1 kan aku bingung ya gimana nih share recruitmentnya, siapa aja sih yang mau ikutnya gitu. Terus Kak Arief itu langsung mau oke aku mau tik gitu. Padahal aku tau pas waktu Zoom Learning 1 sampai 5 sebenarnya materinya itu materi basic banget. Dan yang Kak Arief itu sebenarnya udah paham gitu. Tapi kenapa sih Kak Arief tetap mau gabung ke forum gemar batch 1 dan bahkan ikut sampai akhirnya di tahap final akhir yaitu ke penulisan. Oke, jadi kenapa aku pengen ikut bergabung ke forum gemar? Karena aku melihat misi-misinya gemar, dalam artian gemar ini fokus terhadap pemberdayaan kekemudaan. Dalam artian mereka istilahnya merangkul, gemar ini merangkul anak-anak muda yang memang punya istilahnya jiwa, kepekan sosialnya ada, kemudian sikap positifnya ada, kemudian passion dan minat yang memang ditekunin mereka dari berbagai bidang itu menyatu di dalam gemar ini. Dalam artian kita bisa saling belajar bersama. Karena aku mikir walaupun istilahnya aku S2, kemudian di dalam forum gemar itu ada yang masih SMA, kemudian ada yang masih S1. Itu aku anggapnya setara. Setara dalam artian kita sama-sama belajar akan hal baru, kita sama-sama bertunggu, berproses akan hal baru untuk membuka kacamata yang mungkin aku belum pernah dapatkan, bisa aku dapatkan ketika aku ikut join gemar ini. Karena kenapa? Ilmu itu tidak ada batasannya, tidak ada senioritasnya dan lain sebagainya. Semuanya setara, ketika kamu berada di suatu forum, itu semuanya sama, tidak ada. Oke, lu derajatnya lebih tinggi, terus gua harus istilahnya selalu tunduk kepada kamu, itu enggak juga sih. Jadi seperti itu. Itu yang membuat aku istilahnya terdorong dan juga tertarik untuk bergabung di forum gemar ini. Karena itu juga yang bisa istilahnya membuka hal-hal baru yang bisa aku dapatkan terbaik dengan kemudaan, kemudian perspektif anak muda dari sisi lain itu seperti apa. Aku mau ngucapin terima kasih juga nih ke ke Arif karena selalu dukung gemar gitu. Bahkan kalau misalkan teman-teman lihat, aku kan pernah bicara ngobrol santu ya teman-teman. Itu narasumber pertamanya ya dia. Karena yang ke Arif yang bilang kayak, yaudah tik live Instagram aja gitu. Dari keisengan ke Arif akhirnya ngebuat aku bisa dikenal jauh lebih luas. Bahkan Pak Deni pun nge-rekrut aku di awal untuk gemar itu karena beberapa santu itu. Terus ke Arif, kan beneran baru pulang banget nih dari Bengkulu Selatan, terus langsung ke Jakarta nih teman-teman buat peluncuran. Kemarin, peluncuran buku kemarin gimana sih perasaan Kak Arif? Apa ya, kalau misalkan ditanya terkait dengan peluncuran buku, itu pasti rasa bangga luar biasa banget sih tim. Dalam artian kita bisa achieve salah satu pencapaian yang kita miliki di bidang penulisan terutama, itu rasa bangganya luar biasa banget. Karena kenapa aku bisa menuangkan sesuatu karya yang itu dapat meninggalkan jejak yang positif. Dalam artian karya yang aku ciptakan bukan hanya untuk aku sendiri. Dalam artian bisa dibaca, bisa dinikmati oleh orang lain yang mau membaca karya kita tersebut. Karena aku percaya, kalau bisa kita hidup di dunia itu meninggalkan jejak yang positif dan bisa membuat kita berkesan ketika kita udah tidak ada. Dalam artian kita meninggalkan jejak, itu ketika kita sudah tidak ada tapi kita ada jejak yang bisa diakses oleh orang terus menerus ke depannya. Jadi tidak hilang sebegitu aja teman-teman, akan berlanjut nama kita walaupun nantinya kita tidak ada. Nah itu yang terus aku lakukan, salah satunya dalam bentuk karya penulisan. Melalui salah satunya juga melalui buku gemar kedua ini terkait dengan janji matahari. Nah dimana buku gemar janji matahari ini menceritakan terkait dengan 33 penulis dari gemar dari kisah mereka dalam mungkin mencapai sesuatu. Kemudian kelukesan mereka agar bisa mencapai posisi maksud saya yang mereka inginkan sehingga bisa membentuk mereka pada posisi seperti sekarang. Betul banget nih teman-teman. Terus teman-teman kalau Kak Arief itu judulnya adalah Aku dan Warna sebuah cerita singkat perjalanan mencari arah. Nah teman-teman sebenarnya secara sekilas tadi Kak Arief udah jelasin tentang kependulisannya gitu. Terus Kak Arief juga jelasin ya gimana perjuangan dari Kak Arief gitu. Mungkin teman-teman yang kepoin Instagramnya Kak Arief ngeliat wah ini orang pre-prestasi banget gitu. Tapi pasti banyak suka duka yang udah Kak Arief lakuin, yang tadi udah Kak Arief sharing juga sama kita gitu. Nah teman-teman itu bener-bener sangat inspirasi banget mungkin Kak Arief buat closing statement nih. Kak Arief ada harapan atau mungkin Kak Arief ada quotes dan tips atau apapun itu tentang untuk anak muda Indonesia supaya lebih semangat lagi untuk berkarya dan memanfaatkan masa mudanya dengan hal-hal positif. Oke mungkin kalau dari aku nggak yang terlalu panjang banget Siti, aku pengen harapannya anak muda di Indonesia itu bisa mengembangkan minat dan bakatnya sesuai dengan passionnya masing-masing. Dalam artian oke, kita sekarang masuk ke era digital yang mungkin kalau kita flashback jiwa akan kekeluargaan kemudian kepekaan sosial itu semakin menurun. Nah aku berharap kalau bisa itu terus ditingkatkan walaupun kita masuk ke era digital yang begitu kliknya, begitu cepatnya arus informasi yang kita dapatkan. Tapi aku harapannya walaupun kita fokus dengan gadget kita masing-masing, kita tetap bisa menyebarluaskan hal-hal positif dengan gadget yang kita miliki. Dalam artian bukan gadget yang kita miliki ini untuk melakukan hal-hal yang tidak terlalu bermanfaat untuk kita. Itu sih, kemudian perlu diingat teman-teman juga bahwasannya tidak ada sesuatu itu yang instan. Contoh simpelnya aja kita masak mie deh. Gak mungkin kan mie itu langsung jadi lembut segala macam tapi butuh proses demi proses agar mie itu bisa nikmat, bisa kita makan dengan begitu nikmatnya. Nah itu, kita harus semangat terus dalam mencapai proses demi proses untuk melalui sesuatu itu. Karena percaya, semua bisa karena terbiasa, semua bisa karena dimulai dari kita sendiri. Mungkin itu aja, mungkin aku ada foto yang selalu aku iniin sih. Apa tuh? Itu 3D, being kind, being success and being happy. Selalu membawaku semangat dalam berdinamika akan kehidupan ini. Keren banget nih Kak Arief. Jadi teman-teman banyak hal positif yang akhirnya kita pelajarin dari Kak Arief. Kak Arief aku bilang terima kasih banyak. Terima kasih juga. Udah. Seperti ke Forum Gemar yang luar biasa. Pak Denny punya jiwa kepekaan juga sosialnya yang tinggi untuk istilahnya merangkul anak muda biar bisa terus bertumbuh, belajar di tengah gempuran era digitalisasi ini. Betul banget nih. Teman-teman jangan lupa untuk follow instagramnya Gemar di at Generasi Emas Berkarya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Youtube nya Bapak Denny MediaCBC. Jangan lupa untuk comment, like, and share juga teman-teman. Terus teman-teman kalau misalkan mau podcast tentang Generasi Emas Berkarya ataupun nanti tentang hal-hal lain, teman-teman bisa kasih referensi di kolom komentar. Oke teman-teman kita tagline Gemar dulu. Oke. Kak Arief nih yang mimpin nanti kita bareng-bareng. Gemar gitu ya. Generasi Emas Berkarya nanti kita bareng-bareng bersama kita menginspirasi. Generasi Emas Berkarya bersama kita menginspirasi ya. Oke teman-teman sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye. Sub indo by broth3rmax